Sudara upaya pencarian korban jatuhnya pesawat SAMR di Hutan Yalimo, Kabupaten Yalimo, Papua, Pegunungan tertunda akibat cuaca buruk. Tim evakuasi yang berjumlah 6 orang diturunkan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat SAMR di Hutan Yalimo. Tim ini akan bekerja mencari 6 korban dan menyiapkan proses evakuasi 6 korban. Komandan Lanut Silas Papare, Jayapura menyebut tim evakuasi tidak dapat melanjutkan pencarian hari Minggu karena terkendala cuaca. Upaya pencarian korban akan dilanjutkan kembali hari Senin. Karena dengan kesulitan medan yang ada, tim ini belum sampai ke titik jatuhnya pesawat. Jadi tim ini baru kurang lebih masih sekitar 200 meteran menuju ke titik jatuh pesawat. Namun tadi sore dengan kendala cuaca di lapangan, jarak pandang tadi sore tim melaporkan hanya bisa 10 meter kurang lebih jarak pandang. Sehingga tim tidak bisa bergerak melanjutkan pencarian ke menuju ke titik yang kurang lebih masih sekitar 200 meter kalau menurut di peta. Pilot Hari Permadi menjadi korban jatuhnya pesawat SEM Air di Hutan Yalimo, Papua, Pegunungan. Kapten Hari dikenal sebagai pilot senior dan instruktur bagi pilot muda di SEM Air. Kapten Hari Permadi bergabung bersama SEM Air dan menjadi pilot sejak tahun 2018 dan sudah berulang kali terbang ke beberapa lapangan terbang perintis untuk melayani masyarakat Papua. Sempat berhenti di tahun 2020 karena trauma ditodong senjata oleh kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah. Ia kemudian kembali bergabung ke SEM Air pada Januari 2022. Dia sempat istirahat terus masuk bergabung lagi dengan kami di bulan Januari. Berarti beliau dedikasinya untuk melayani Papua sangat tinggi sekali. Dia sudah terbangi hampir seluruh jenayah Pegunungan Papua ya? Seluruhnya, dia termasuk, dan beliau juga adalah instruktur di penerbangan kami. Dia berapa rutin untuk kapten? Dia sudah, jam terbang beliau sudah sangat banyak. Polda, Papua kemudian mendirikan posko antemortem untuk mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat SEM Air. 15 personel berjaga di posko antemortem untuk melakukan pendataan korban dan keluarga korban. Istri pilot Hari Permadi dan co-pilot Levi Murib sudah datang memberikan data di posko antemortem. Baru kita ambil data antemortem, Bapak. Data yang didapat dari keluarga korban. Meliputi? Meliputi kira-kira tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, bagian tubuh yang khas, kira-kira apa. Sebelumnya, pesawat milik maskapa SEM Air ditemukan jatuh dan terbakar di Kabupaten Yalimo, Papua, Pegunungan. Pesawat jatuh saat perjalanan dari Bandara Elelim menuju kampung Poik, Papua. Pesawat diketahui mengangkut enam orang yang terdiri dari dua kru dan empat penumpang. Tim Liputan, Kompas TV.